Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjwat Mojo menjabarkan kondisi neraca keuangan Garuda Indonesia di hadapan Komisi 6 DPR. Kartika menyebut upaya pembendahan Garuda Indonesia terus dilakukan meskipun jika mengacu istilah perbankan kondisi Garuda secara teknis dapat dikatakan bangkrut. Wamen BUMN juga mengungkapkan Garuda Indonesia memiliki tata kelola korporasi yang buruk yang tercermin dalam isu korupsi dalam tubuh GIAA. Jadi ini kita harus paham bersama maksudnya Garuda sebenarnya secara teknikal sebenarnya sudah mengalami bangkrut karena praktiknya semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan termasuk global sukuk, termasuk kehimar dan sebagainya.